teman-teman nah ini bunganya bunganya itu berwarna pink dan bergerombol ya teman-teman bergerombol di ujung ranting nah seperti ini nah ini kalau berbunga semua itu kelihatan bagus, nah dan ini juga memiliki benang sari dan putih, nah ini salah satunya yang mekar nah ini teman-teman nah seperti ini ini hai sobat selamat datang kembali di channel besantoso channel nah pada kesempatan siang hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua yaitu mengenai bunga hias ya teman-teman yang bernama bungur kecil ya teman-teman atau mungkin juga ini bisa disebut dengan sakuranya lokalan ya teman-teman seperti itu nah seperti apa model bunga dari bungur kecil ini lanjut kita simak videonya sampai selesai ya nah teman-teman nah teman-teman inilah yang dinamakan bunga hias bungur kecil ya teman-teman nah bunga hias bungur kecil ini sekelas sekilas bukan sekelas maaf sekilas dilihat seperti bunga sakura ya teman-teman nah warna bunganya itu nah dan bentuk-bentuknya juga hampir mirip dengan bunga sakura nah dimulai dari bentuk daunnya nah daun dari bunga bungur kecil ini yaitu agak bulat menyirip ya teman-teman berwarna hijau pekat nah kalau untuk batangnya yaitu ini merupakan jenis batang berkayu ya teman-teman nah ini ranting-rantingnya nah bunga bungur kecil ini juga memiliki biji ya ini merupakan bijinya ya teman-teman jadi bakal bijinya nanti ini kalau sudah kering bisa ditanam ya teman-teman ataupun ini kuncupnya seperti itu nah ini ada kuncup-kuncupnya banyak nah ini batang-batangnya jenis batang berkayu nah ini saya perlihatkan lebih dekat nah ini ini sudah tapi ini masih kecil ya teman-teman jadi belum begitu besar nah jadi masih lumayan kecil nah ini teman-teman nah ini bunganya bunganya itu berwarna pink dan bergerombol ya teman-teman bergerombol di ujung ranting nah seperti ini nah ini kalau berbunga semua itu kelihatan bagus nah dan ini juga memiliki benang sari dan putih nah ini salah satunya yang mekar nah ini teman-teman nah seperti ini ini bunganya ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang mau menanam ini bisa melalui bijinya itu ya teman-teman ataupun dan bisa di setek di setek juga bisa nih kalau ini kan batangnya berkayu ataupun di cangkok nah ini ini masih masih belum banyak yang berbunga jadi yang berbunga ini masih dua ranting nah masih dua ranting nah ini ini yang satunya ini masih belum ada bunganya belum mekar ya teman-teman bunganya nah saya ulangi lagi nah ini jadi dalam satu pohon ini berjabang-jabang banyak dahan maupun ranting jadi ini kalau semakin besar nah juga semakin rimbun apalagi nanti kalau bunganya itu bisa bunga apa mekar bersamaan nanti tentunya dapat menambah keindahan tersendiri ya teman-teman nah ini ini saya perjelas lagi untuk bakal bijinya nah seperti itu nah ini ini batangnya tadi saya perlihatkan kembali ya teman-teman nah itulah yang dinamakan dengan bunga bungur kecil ya teman-teman atau mungkin bisa juga disebut dengan sakuranya sakura lokal gitu ya teman-teman soalnya kenapa kalau disebut bunga sakura lokal karena ini bunganya ini mirip sekali dengan bunga sakura yang ada di Jepang ya teman-teman seperti itu jadi kelihatan indah sekali selamat menikmati oke teman-teman seperti itulah tadi penjelasan saya mengenai tanaman hias bungur kecil ya teman-teman semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat ya teman-teman dan jangan lupa selalu mendukung channel saya ya teman-teman bagaimana caranya yaitu silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk klik share komen serta like oke teman-teman sampai jumpa di video saya berikutnya sampai jumpa selamat menikmati